sahabat umplens Anda bisa mendapatkan gambar kerja lengkap desain rumah dua lantai 7x12 meter ini desain dimasuk akal tepat guna dan tidak berlebihan bersama probohindarto yang sudah menuliskan banyak buku tentang arsitektur dan rumah tinggal sahabat umplens biasanya lahan 7x12 meter itu lazim ada di perumahan selain itu juga banyak dijual sebagai lahan coveringan bagi sahabat yang lagi mencari desain rumah dua lantai dengan tiga kamar saya punya desain yang cukup menarik ditunjang oleh adanya carport dan juga balkon yang cukup luas menjadikan desain rumah ini kelihatan lebih besar dari lahan aslinya bahkan untuk fitur balkon lantai 2 nya bisa dijadikan tempat untuk bersantai sambil menikmati luasnya cakrawala tentunya desain ini lebih mengandut kepada desain konvensional yang banyak kita temui pada rumah-rumah di masyarakat kita hal ini akan menjadikan rumah ini selaras dengan rumah-rumah lain di sekitarnya nah sekarang ini kita berada di area carport untuk carport ini lantainya menggunakan keramik dengan motif acak selain itu ada dinding yang memakai dinding garis-garis untuk area terasnya sendiri terbagi menjadi teras itu sendiri kemudian tanjakan atau undakan dan sebuah kolam ikan Anda bisa menerapkan vertikal garden pada salah satu sisinya sedangkan untuk kolam ikan ini bisa diisi dengan berbagai ikan untuk menghias area terasnya nah sebelum masuk ke dalam rumah kita akan membahas dulu tentang denah dari rumah 7x12 meter ini ya kita mulai dari bagian depannya ada sebuah carport yang bisa dipakai untuk satu mobil dan beberapa buah motor kemudian area terasnya dan masuk ke dalam ruang tamu disusul dengan area ruang keluarga dengan sebuah tangga pada salah satu sisinya saya juga meletakkan taman memanjang pada sisi belakang kembali dari depan ada jalan samping kemudian kamar tidur anak sebuah kamar mandi lengkap dengan wastafel dan tentunya dapur dan sekarang kita lihat ada apa di denah lantai dua hal yang cukup menonjol di sini adalah adanya balkon di bagian depan tapi kita menuju ke belakang dulu ya yaitu area tangga dari lantai satu yang juga terdapat sebuah void di atas ruang keluarga pada sisi paling belakang ada area cuci jemuran disusul dengan kamar mandi dan kamar tidur anak kemudian kamar tidur utama di bagian depan yang dilengkapi dengan kamar mandi dalam pada sisi depan ada sebuah balkon yang luas Hai balkon ini juga menaungi area garasi dan teras di bawahnya Nah sekarang kita lanjut dari teras ini untuk menuju ke dalam rumah ya guys untuk menuju ke ruang tamu kita disambut oleh sebuah pintu geser dari kaca yang tentunya juga bisa diganti dengan pintu kayu atau pintu aluminium sesuai dengan opsi dan pilihan anda di dalam ruang tamu ini salah satu dininya dicat dengan warna abu-abu sebagai aksen karena warna ini cukup baik bisa berpadu dengan warna putih maupun warna kayu di sekitarnya dengan cara ini kita mendapatkan skema desain rumah yang modern bisa diperpadankan dengan beberapa warna lainnya yang tidak terlalu mencolok untuk lantai dari ruang tamu ini menggunakan parket kayu dan sekarang kita menuju ke ruang makan dan ruang keluarga disini salah satu sisinya terdapat tangga menuju ke lantai dua area ruang keluarga ini juga berbatasan dengan taman belakang sehingga kesannya lebih luas lagi untuk area tangga dibatasi dengan kisi-kisi hingga ke atas fungsinya double sebagai partisi tangga agar tidak terlalu terlihat dari ruang keluarga disini kita bisa meletakkan televisi untuk sarana keluarga bersantai dan juga sebuah sofa bed yang multifungsi pada area taman belakang diaplikasikan juga vertikal gargan Oke sekarang kita lihat area kamar mandi di bagian depannya ada sebuah wastafel sengaja diletakkan disini supaya gampang untuk cuci tangan misalnya pas kalau mau makan selain itu kalau anggota keluarga masih memakai kamar mandi yang lain masih bisa menggunakan wastafel untuk kamar mandinya sendiri dilengkapi dengan sebuah kloset dan sebuah shower dari area kamar mandi di bagian depan ada sebuah kamar tidur anak dan disini saya tunjukkan juga pintu tembusan dari arah carport kamar tidur anak ini terasa lebih lengkap dengan kabinet berwarna dominan putih sehingga kesannya masih cukup luas dari ruang keluarga saatnya kita akses menuju ke dapur di bagian pojok belakang disini menggunakan skema warna netral seputar warna hitam coklat dan putih warna-warna ini benar-benar bisa menyatu satu dengan yang lain ya guys sehingga desain dari dapur ini sendiri dibuat dengan kompak tanpa meninggalkan faktor kenyamanan tentunya karena desain kitchen set ini dibuat cukup sesuai dengan standar dan ergonomi dari tubuh manusia ya jadi kita bisa merasa sangat nyaman beraktifitas disini dari area dapur kita menuju ke ruang keluarga dan kita nikmati lagi area taman belakang dari sini kita bisa melihat bagian atasnya yaitu sebuah tangga yang menjulang dengan kisih-kisihnya nggak menunggu lama kita akan menuju ke lantai dua pada area tangga ini juga dilengkapi dengan lampu untuk membantu lebih menerangi area tangganya ketika sampai di lantai dua disini ada area duduk langsung pada bagian belakang saya tunjukkan area cuci jemur dengan atap polikarbonat setelah itu ada kamar mandi dengan wastafel juga di depannya untuk kelengkapan dari kamar mandinya sendiri di sini ada sebuah shower kloset dan kabinet tempel pada dinding pada sisi yang berseberangan kita bisa lihat ada sebuah dipan yaitu sofa berbentuk dipan yang bisa dipakai bersantai dan saatnya kita masuk ke dalam kamar tidur utama dan di sini kita lihat dulu kamar mandi dari kamar tidur utamanya di sini kita masih mengeksplorasi kesan putih bersih dari warna keramiknya ya bila kita masuk ke dalam area kamar tidur utama maka seperti inilah yang akan kita lihat headboard dari tempat tidurnya sendiri dibuat dengan ornamentasi yang nyaman dipandang mata dilengkapi dengan penerangan dan juga unsur lampu yang cukup untuk jendelanya terdapat kisi-kisi di bagian depannya dan bisa dibuka dengan cara digeser selain itu juga ada kabinet di bagian depan disini dilengkapi dengan meja rias televisi serta wardrobe itu sendiri dan sekarang kita keluar dari kamar tidur utama untuk masuk ke dalam lorong menuju ke balkon pada sisi lorong ini bisa ditambahkan sebuah lemari yang terbuka dari material besi dan kayu seperti inilah pemandangan ketika kita keluar dari area balkon jadi pada salah satu sisinya bisa ditambahkan tanaman-tanaman kemudian pada sisi ini bisa diletakkan sofa tentunya disini merupakan sofa outdoor untuk membantu aktivitas bersantai menikmati udara luar pada sisi depan kamar tidur ada kisi-kisi untuk menyembunyikan bukan jendela maupun AC luar pada sisi depannya kita bisa meletakkan kursi dan meja dari rotan untuk lebih memaksimalkan kesan outdoor sementara itu untuk lantai dari balkonnya sendiri dibuat dari dua macam finishing yaitu keramik motif batu alam dan keramik motif kayu bila dilihat proporsi dari balkon ini sendiri tentunya kita bisa memahami bahwa elemen balkon ini menjadi sangat penting buat sarana rekreasi dari penghuni rumah dan kita menikmati kembali di bagian tampak depan ya sebelum nantinya saya akan tunjukkan dena lengkap dari desain rumah ini memang dari sisi tampilan menggunakan elemen desain yang tidak terlalu berbeda dari rumah-rumah konvensional pada umumnya tapi kita tahu bahwa pada bagian dalam dari rumah ini bisa menjadi sangat menarik dan layak buat dieksplorasi menjadi rumah dengan berbagai penakmenik dekorasi yang cukup harmonis tentunya rumah dengan lebar 7 meter ini bisa terlihat jauh lebih luas karena banyaknya unsur garis-garis yang horizontal pada desain fasadnya selain itu bentukan dari atapnya sendiri juga cukup simple sehingga minim maintenance buat pemirsa yang belum subscribe saya sarankan buat subscribe sekarang ya terutama bagi anda yang butuh banyak referensi tentang desain rumah pasti akan sangat bermanfaat untuk subscribe channel ini ini adalah dena lantai satu dan dena lantai dua bila membutuhkan anda bisa memesan gambar kerja lengkap desain ini untuk referensi saat membangun terima kasih dan silakan subscribe untuk mendapatkan update terbaru desain dan tips rumah dari channel berbohong indarto channel desain rumah pertama di Indonesia selamat menikmati